Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Kediri ini benar-benar harus melalui revolusi Kediri Kediri ini kan punya riwayat negatif terus ya Pak Janjana ya Banyak negatif, pokoknya nggak ganggu terus Kediri Jadi Ngojopahit selama dia berkuasa itu sebenarnya tidak berkuasa atas Kediri karena Kediri itu berontak terus Sampai terakhir ketika Prabu Brawijaya kelima itu sudah lengser masih ada Brawijaya ke enam dan ke tujuh yaitu di Kediri Kirindrawardana itu melantik dirinya menjadi Jadi Kediri ini negatif sebenarnya tapi Tuhan itu mengganggu manusia pada polarisasi positif negatif kalau Anda ingin cari ilmu jangan hanya ke Mojopahit tapi juga ke Kediri kalau Anda ingin jadi orang baik jangan hanya berguru kepada malaikat bergurulah juga kepada Iblis karena Iblis ini mematangkan pengetahuanmu mengenai malaikat Iblis itu utusan Tuhan bukan musuhnya Tuhan wanita karugusti Allah misalnya rakuti ya rakuti ya rak itu penjilmaan dari makhluk yang dulu pernah pernah lahir di bumi dia juga pernah tugas di planet macam-macam pernah lahir di bumi dia juga pernah tugas di planet macam-macam Anda browsinglah cari kata ra nah mereka memang antagonis semua tugas mereka nah kenapa revolusi Kediri karena Kediri sebenarnya punya riwayat pemberontakan yang terus menerus dan itu harus kita pelajari harap diingat Gajah Mada tidak pernah ada berita sejarah bahwa dia terlibat di dalam konflik antara Hindu, Buddha dan Jawa Gajah Mada tidak terlibat probabilitasnya adalah Gajah Mada orang yang sudah memang sudah udur pada waktu itu atau Gajah Mada memang sangat pluralis tapi jangan lupa Gajah Mada masih hidup tapi jangan lupa Gajah Mada masih hidup masih hidup Gajah Mada itu mengangkat anak diambil anak dari Brawijaya kelima Brawijaya kelima itu anak satu spitulas Gajah Mada jadi Prabu ini si Kertabumi ini Brawijaya kelima ini anaknya 117 sudah saya sebut di Gatra ini penyebaran anak-anaknya melalui negara persemakmuran jadi ada tanah perdikan, tanah perdikan bukan provinsi tapi Commonwealth jadi Mojopayet sudah memakai sistem Commonwealth bukan negara kesatuan sekarang kita ngomong negara kesatuan dan persatuan dan itu menjadikan problem yang luar biasa nah jadi teman-teman sekalian saya kaget loh ya saya ternyata yang paling tua mbah ini pertanian mbah ini cocok tanam mbah ini nenek moyangku orang pelaut itu kuabeh wong gini saya kaget loh ya ini aku nggak ngomong fakta sejarah saya kaget loh ya Nabi Muhammad ternyata nggak asli Arab saya kaget ya upomo lo ya ini saya siapnya loh wakmurek soalnya saya wong Arab nggak ngunuh kelakuan ini dari sejarah Arab di era apapun nggak ada wong Arab melaku niluk kayak Nabi Muhammad niluk, sopan, tutur katanya lemah lembut itu ngunuh itu wong Jawa yang ngunuh itu loh aku nggak ngarengin kanjeng Nabi wong Jawa tapi wong Arab nggak ngunuh itu dan dia tidak tinggi seperti orang Arab meskipun juga tidak sangat pendek sedangkan upamani loh ini upamani pokoknya nilai upamani ya kalau nilai mureng-mureng lho ya siap lho ya aku mau ngunuh itu loh Tuhan menyembunyikan ilmu jengiskan itu yang menghancurkan peradaban Islam di Baghdad tapi aku benci jengiskan aku kenapa patah nih soalnya dia yang kok manak terus maringunuh anaknya manak menenduai putu putu ini yang dandani Islam di Irak jadi misalnya saya itu ada orang Jawa di Indonesia ya aku kenapa benci ini kok putu ini loh yang berjasa dengan putu ini yang berjasa dengan putu ini nah Tuhan ya kristi Allah yang bujui awakmu terus bujui dalam tanda petik contoh yang lain contoh yang lain ya dalam sejarah Islam misalnya sejak Muawiyah berkuasa itu kalau orang khutbah Jumat endingnya itu dikasih kalimat mengutuk Saidina Ali dari Baruqallahu liwalakum fil qurani wanafani waiyakum ya itu nanti ada kutukan-kutukan kepada Ali aku gak apal pokoknya endingnya mengutuk Saidina Ali ini berlangsung puluhan tahun sampai kemudian putu ini sehingga teks ini sehingga mengambil keputusan politik mengutuk Ali putu ini ini sehingga akhirnya menghapus putu ini itu anda sudah kenal yaitu Umar bin Abdul Aziz jadi kristi Allah ngunikku jadi nyeneng no ini soal cara menangani kebenaran supaya saya tidak terlalu berpanjang disitu revolusi ke diri itu artinya saat ini kuwabesan dunyo itu gelombangnya adalah kembali kepada dirinya sendiri gak boleh iya wakku ini apa mulanya ke diri revolusi ke diri menuju diri sendiri jadi setiap bangsa sedang mencari dirinya sendiri lagi dan Amerika merasa paling tidak punya diri maka mereka menjajah karena mereka tidak punya diri nah orang yang sudah dijajah lama ini sekarang mulai sadar kita akan cari diri kita jadi Islam, orang Islam sedang mencari dirinya orang orang etnik, orang mandar, orang bugis orang tadi teman-teman mandar dari mandar cari sayfona kholil tadi malam di Madura karena mereka menemukan keterkaitan Madura mandar sayfona kholil sayfona kholil sayfona kholil sayfona kholil sayfona kholil sayfona kholil dan mereka menemukan nasab-nasabnya itu jadi orang sedang mencari dirinya ini tidak hanya di bidang kebudayaan tidak hanya di bidang agama di bidang apapun kebangkitan bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan suatu bangsa untuk menemukan dirinya kita bisa punya bentuk kebangkitan tidak hanya di bidang kaliber manusia tidak hanya di bidang kebesaran individu tapi mungkin juga di dalam sistem misalnya tadi beliau menyatakan Perdana Menteri waktu itu namanya apa mas? kan sekarang kita kita ini dekad dan dibanding Mojopait saigi NKRI sekarang sama Presiden sama Perdana Menteri Perdana Menteri dikerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Perdana Menteri dikerjakan oleh Presiden karena kita memilih sistem presidensi Gajah Mada itu kalau dalam perusahaan dia itu Direktur Utama nah Tunggadewi Jaya Negara sebelumnya maupun Hayam Wuruk itu Ketua Pemegang Saham dan ini beneran karena Taknah itu milik Raja nah terus yang melaksanakan semua pengelolaan itu namanya Direktur Utama kalau ini perusahaan karena ini kerajaan atau negara maka Rajanya Hayam Wuruk Perdana Menterinya Gajah Mada beda Raja sama Menteri Raja itu pemilik dan pengayom Perdana Menteri ini eksekutor dari polisi-polisi silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini dan klik tombol like tepung time juga dan klik tombol like terliku